Selamat pagi, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lakukan lagi ya di Matapurea yang kedua untuk kelas manajemen. Tapi Matapurea berlaku konsumen. Jadi untuk Matapurea berlaku konsumen ini setiap hari kami, untuk 9.30 pagi, tapi pada hari ini kita skip dulu untuk kejadiannya. Lagi dari peningkatan, hari ini saya akan menempatkan untuk kita teman-teman, yaitu terkait dengan rencana pembahasan apa saja yang akan kita bahas di Matapurea ini. Terima kasih telah menonton! Jadi untuk Matapurea berlaku konsumen. Selanjutnya untuk kontrak perkuliarannya itu sudah pernah. Terima kasih telah menonton! Kita akan menonton! Oh, kalau ini ya, kemudian kita melihatkan selanjutnya ya. Tapi kalau kita itu sudah paham sudah jelas, kalau kita itu sudah menjukan. Terima kasih supaya kemudian kemudian itu ada dua yang saya cakap yaitu MyCode Salaman 2017 itu tentang konsumen yang konsumer berhubungan atau berlaku konsumen tapi saya ingin melakukan buku internasional karena internasional itu lebih lengkap contoh-contohnya dan lebih secara luas yang lokal tapi kalau kalian menemukan yang lokal tidak apa jika kalian ingin biasanya kalau kalian membaca rekuensi ini kalian ketika membaca buku yang Indonesia itu buku buku akademisi Indonesia itu lokal ini rencana pembahasan yang akan kita bahas di empat diskur teman ke depan dari mulai pengantar perilaku sampai dengan video yang yang kita membaca mempelajari tentang bagaimana konsumen itu bersifat terhadap sebuah produk atau jenis atau seseorang untuk untuk memperlukan untuk memahami yang penting karena untuk membuat strategi bisnis itu kita perlu memahami ini jadi makanya untuk ini dimasukkan ke semester 2 ya yang kedua dapat kesejahteraan sosial kemudian ini terlibat seharusnya atau pembelajaran dan yang kelima ada motivasi kemudian set diri berbagian kayaknya dan seterusnya ya nanti bisa dibaca sendiri untuk bahasannya kita bahas sedikit tentang dari sini definisinya adalah tentang proses keterlibatan ketika individu atau peluang memilih membeli menggunakan dan membuang produk atau lainnya atau seorang konsumen dapat membeli menggunakan produk itu seperti proses kemudian di dalam sini juga kita akan mempelajari tentang apa keinginan dan kebutuhan biasanya ini sulit membedakan antar kebutuhan nah ini adalah suatu hal yang berbeda tapi tak sama jadi kebutuhan bagaimana seorang memiliki kebutuhan dasarnya sedang keinginan itu lebih spesifik lagi lebih kepada keinginan yang spesifik tapi sebenarnya tidak perlu kita tidak salah yang seorang kebutuhan contohnya adalah maka bukan akan makan itu sedangkan untuk keinginan sendiri seorang yang seorang yang itu bisa makan nasi sama tentu saja cukup ya makan korea itu maksudnya masing-masing jadi ada yang mungkin dia motivi itu memang hanya untuk kesenangan saja mungkin memang dia butuh untuk kesenangan ini biasanya tergantung pada kapasitas seseorang itu sendiri ya tergantung berbagai aspek lah misalnya selaku sosial selaku sosial yang bawah itu akan berbeda yang biasanya kalau yang mereka memilih produk yang biasanya juga tinggi motivasi budaya-budaya ini memang untuk tapi yang memang untuk karena kita akan mempelajari itu kemudian di sini teknologi dan budaya menciptakan konsumen teknologi tersebut akan itu menciptakan teknologi tersebut tersebut ternyata menciptakan sehingga bagi siap teknologi dia harus bisa melatakan tersebut bagaimana menarik tersebut berhidia sosial ya contohnya kalau sekarang melalui Instagram memang rata-rata orang itu menggunakan Instagram sebagai berhidia sosial media biasanya untuk menjadi berhidia pemasaran dengan membuat konten-konten yang menarik konten-konten real satu big talk nah ini dibaca lagi sendiri selanjut ke tahap terus konsumsi supaya kita tahu atau mau pelajari perilaku kita juga harus tahan dan sebenarnya kita paham semua ini secara teori seperti ini ada tiga yang sebelah kiri ini ada masalah kak pembelian masalah pembelian dan perspektif pembelian dan ada dari dua perspektif yaitu perspektif konsumen dan perspektif perspektif saya nggak baca semua saya baca salah satu aja misalnya kalau masalah kak pembelian berarti kan dia kalau dari perspektif konsumen di sini adalah bagaimana seorang konsumen memutuskan dia membutuhkan seorang program di sini kita pelajari kemudian kita sebagai pihak seperti ini kita harus membuat selesai karena seorang konsumen rata-rata membutuhkan kemudian kemudian yang kedua masalah pembelian dari perspektif konsumen apakah memperoleh produk pengalaman yang membuat penggunaan di evaluasi ketika si konsumen sudah melakukan pembelian apa designer tidak kecewa dan yang terakhir adalah masalah kerja pembelian berarti setelah membeli biasanya beberapa pengguna dan contohnya seperti kalau membeli produk elektronik kalau ada permasalahan nanti bisa melalui sehat-sehat biasanya adalah masalah terakhir apakah produk memberikan penggunaan fungsinya kemudian bagaimana produk akhirnya dibuang atau konsekuensi kalau ini masalah penggunaan bagaimana produk yang dibuang akan jadi itu kita sebagai dari tiga tahap untuk membuat suatu strategi atau program yang tepat kenapa si manajer atau profesional harus rapat-rapat menjadi langkah langkah adalah tujuan memenuhi kebutuhan demi pelanggan eh sia-sia yang kayak kita ingin seorang kita harus tahu dulu tentang sifatnya seperti apa baru kalau sudah baik kita akan terus berada dengan selanjutnya gitu ini sama aja ya sama kita harus memahami tubuh memahami di dalam ya dengan kemarinnya baru kita akan bisa kita kalau kita ingin menurut kebetulannya cocok tekan tepat ada konflik enggak ada ketiga kecocokan yang adalah berlumat sebagai kerugian nah ini adalah aspek atau yang terlalu mengaruhi konsumen ini kalau kita belajar dengan masyarakat ini salah satu beberapa yang sering disebutkan ya gender struktur keluarga sosial geografi kehidupan segmen pelaku kalau segmentasi pasal ya tentunya segmentasi pelaku itu kondisi psikologi atau pribadi pelanggan dan itu biasanya pribadi berbeda segmen itu mengkotak-kotak kita mengelompokkan misalkan ada kita sendiri satu orang yang memiliki pelaku yang serupa kotak A kita mengelompokkan dalam bagian yang itu drop atau B extra mungkin segmen C segmen C G itu memiliki hobi persega kemudian segmen C G itu lebih di pusat kebukaran itu ini ada segmen pasal segmen pasal itu lebih banyak demokrasi juga lagi karena manajemen sangat luas dan ahlinya banyak sekali makanya memang suka ada yang apa namanya yang tanya banyak penting kita untuk membaca beberapa kita kita paham ternyata menurut sepertinya menurut sepertinya memang berbeda-beda tetapi rata-rata untuk harus besarnya secara mungkin misalnya ada masyarakat konsumen ada dua yaitu budaya populer dan teknologi budaya populer seperti musik olahraga buku seperti lain itu diproduksi yang itu biasa sudah hit saat ini jadi inspirasi contohnya tadi tentang pembuatan reels itu kan adalah yang populer oleh perusahaan aplikasi seperti tiktok nah itu menginspirasi bagi konten yang menarik sehingga bisa menarik jadi harus viral dulu dari orang yang akan terkari seperti yang kedua teknologi produk tersebut menawarkan teknologi yang sangat benar itu akan menarik konsumen selanjutnya disamping ini adalah pastri gigi bluetooth yang kita asesan yang ada selanjutnya misalnya adalah sejumlah dimiliki seorang produk yaitu keterikatan konsep diri keterikatan nostalgia ketergantungan dan jadi kalau yang pertama ini konsep diri berarti dia itu sesuai sesuai dengan identitasi misalnya seorang memiliki hobi berisi dia akan memilih berisi berisi yang kedua nostalgia sesuai dengan dia pengen nostalgia berarti membeli barang-barang unik unik motor fast pacangan dulu kayak gitu dan yang ketiga saling ketergantungan itu karena mereka butuh sehingga mereka memilih produk tersebut dan yang keempat adalah karena sudah merasa cinta terhadap produk dan nanti dia membeli apa yang dimaksud mengkonsumsi nanti kalian kata sendiri ya supaya kalian beri cerimah dan apa yang konsumen butuhkan itu adalah kebahagiaan jadi kalau misalnya kalian itu ya kalau kalian itu sebagai tiap perusahaan harus tujuannya adalah untuk membuat konsumen persen hanya harus dianalisis terdiri dulu apa yang konsumen butuhkan dan dimakan dan untuk bedanya juga harus belajari bisa dibatuh sendiri ini kemudian ada istilah digital native yang dimana itu adalah semacam sikap orang yang memang selalu menjalankan kehidupan dengan sosial media seperti kalian saat ini memang terata lah ya pasti menggunakan sosial media jadi apapun jadi apapun kalian update habis share ke orang-orang misalnya kalau mau makan ada nongkrong sama dengan dikotok di-share ini adalah digital native yang itu biasakan dimanfaatkan kalau ini contoh-contohnya aja kita mandi ke piramida perilaku konsumen ini piramida perilaku konsumen itu maksudnya adalah dari yang makro perilaku konsumen makro semakin ke atas menjadi perilaku konsumen jadi kalau misalnya kalian melihat kalau piramida jadi itu akan menjelaskan semakin kalau di sini kalau yang dibawah itu tentang terkait dengan fokusnya kepada kehidupan sosial konsumen sedangkan kalau semakin menuju ke atas fokusnya adalah ke perilaku individu ya jadi mulai antropologi yang bawah itu kultura antropologi tentang budaya konsumen ini suatu kontaknya budayanya apa jadi itu berbeda berbeda sampai ke atas ke eksperimental psikologi individu dia punya eksperimenter sendiri dari produk terjasa sehingga mereka merasa harus konsumsi nanti untuk jelasnya bisa dikelajar sendiri karena ini pertama jangan terlalu benar dan yang jelas sudah fasilitasi referensi dan juga poin-poin apa saja kalian belajar dalam berlaku yang 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 mendapatkan semua buku tidak mungkin karena itu ratusan kalian juga tidak perlu baca semua full buku kalian baca yang sekiranya semoga semoga hari ini bermanfaat nanti selamat selamat terima kasih dan selamat terima kasih